hai oke kawan-kawan kembali berjumpa dengan Bang Oi di kesempatan video kali ini saya ada project untuk finishing ulang finishing ulang rumah dua lantai bergaya klasik ini rumahnya Bapak Arifin berdagang kali kaki lima pecelele biasa orang lamungan dan ini dinding sebelah yang sudah dicat waterproving cuma masih tembus masuk ke dinding yang dalam jadi dinding dalamnya percamuran video tutorialnya cara pengecatan dinding yang sudah dicat waterproving seperti ini sudah ada videonya dan ini paker minimalis nanti dibongkar diganti paker yang bergaya klasik nih pilar juga sudah dicat sudah sudah di clear nanti diganti warna baru list pelangnya juga plafonnya juga nanti di plafon PVC dan ini dumpal untuk pilarnya terlalu pendek nanti dipongkar terus ditinggikan cuman di video kali ini saya fokuskan untuk eh lamir ulang lantai bawah sampai atas dinding luar dinding dalam semuanya di lamir ulang karena dindingnya sudut dana yang kurang lurus terus dindingnya masih kasar jadi untuk di lamir ulang sebelum pengecatan dan ini untuk kawan-kawanku ini yang sudah saya cat sudah saya ubah warnanya seperti ini ini baru 80% dan ini pilar untuk pakernya ini cat dasar masih putih belum saya cat rencana saya cat marmer wash dan di video sebelumnya sudah ada cara pengecatan untuk mahkota pilar cara pemasakan mahkota pilar seperti ini sudah ada oke kawan-kawan beginilah cara saya untuk lamir ulang dinding yang sudah diplamir kebetulan sudutan dindingnya sudah di aci lalu diplamir takutnya saya nanti kalau saya pelamir lagi kurang nempel pelamir lama sama pelamir yang baru jadi saya kupas dulu pelamirnya saya tepilin seperti ini biar nanti lebih kuat pelamirnya lalu sudutannya nanti saya pakai besi galvanis ini saya tempelin pelamir tepi-tepiannya biar nanti tinggal nempel saja di dinding seperti ini tinggal nempel saja tidak pakai catokan atau tidak pakai paku tinggal nempel saja dan saya sudutannya tidak memakai lot karena ini sudah permanen dindingnya tinggal kita ambil yang bawah dindingnya Oke seperti ini lalu kita luruskan untuk dinding yang atas tinggal nanti tengahnya dapat berapa ketebalannya seperti ini kawan-kawanku ini kayaknya ada setengah cm terus ini dinding sebelahnya ini juga tidak saya lot saya ambil dari dinding atas sampai bawah terus tengahnya dapat ini nih bahkan ada satu senti lebih ini nanti pelamirnya oke ini saya tes pakai cedar seberapa tebalnya ini ada satu senti ini kalau dari lihat dari bawah pas ini ada satu senti tapi cuman ini di video ini tetelan pelamirnya kurang banyak untuk kawan-kawanku yang pelamirnya seperti ini harus ditetel lebih banyak lagi oke sebelum dinding saya pelamir saya kasih perkat ini saya campur lem Raja Wali Alkasid plus saya tambah pakai adibon perkat adibon perkat biar lebih kuat nanti oke kalau sudah kasih perkat tinggal pelamirnya kita tempel ini seperti ini kawan-kawan cara saya nempel pelamir yang tebal seperti ini ini satu senti ada yang satu senti lebih lalu kita ratakan dulu pakai pisau te terus saya cedar biar lebih rata memang cara tukang berbeda-beda inilah cara saya kawan-kawanku biar rata saya cedar dulu seperti ini dan ini dinding sebelah sama kita kerjakan seperti yang tadi kita kasih besi galvanis biar lurus lalu kita kasih perkat biar lebih rekat kita tempelin pelamirnya seperti ini terus kita cedar biar lurus makanya untuk kawan-kawanku yang rencana bikin rumah carilah tukang yang ahli di bidangnya nah ini jangan sampai seperti ini kejadiannya ini biaya membengkak dua kali lipat bahkan lebih karena setebal ini tapi kalau pakai mortar TR-30 menurut pengalaman saya itu jarang retak jarang pecah dan ini triknya apabila pelamir tebal satu senti dua senti bahkan lebih biar tidak gampang retak tidak gampang pecah pelamir dasaran seperti ini kita biarkan kurang lebih minimal satu dua atau tiga hari bahkan lebih tidak masalah lebih kering lebih bagus dan kenapa pelamir dinding dasaran ini saya biarkan kasar saya biarkan berongga seperti ini untuk kawan-kawanku kalau dasaran jangan terlalu nutup nanti dia udara yang di dalam tidak keluar dan untuk penimpahan pelamir finishing yang kedua nanti biar lebih kuat lebih rekat kita biarkan seperti ini oke kawan-kawan selanjutnya pelamir dasaran sudah kering tinggal kita finish ini finishnya saya tidak pakai jidar saya pakai pisau T dan untuk lapisannya saya tidak pakai ukuran berapapun lapisnya yang penting rata yang penting bagus soalnya ini finishing ulang dinding yang sudah diplamir untuk diplamir ulang dan ini kita rapikan kita service bekas sudutannya ini bekas tempelan besi gel ponis tadi yang kita tempelkan oke seperti ini kawan-kawan cukup sekian di video ini saya minta maaf apabila ada kurang lebihnya inilah cara saya untuk pelamir ulang dinding yang sudah diplamir oke kawan-kawan jangan lupa di like di share di subscribe dan tombol loncengnya biar kawan-kawan mendapatkan video-video terbaru dari bank on selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati